Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Arsenal hampir dipastikan gagal meraih gelar juara Premier League setelah takut atas Brighton dengan 3 gol tanpa balas. Sementara Barcelona resmi mengunci gelar juara La Liga usai mengalahkan Espanyol 2-4. Sina selengkapnya jatuh gelarian berikut ini. Berita pertama, Manchester City hampir dipastikan meraih gelar juara Premier League seandainya bisa memenangkan satu laga lagi yakni menghadapi Chelsea. Sedangkan Arsenal justru gagal menempel ketat Manchester City dengan berhasil dikalkan Baitan 0-3. Brentford sukses meraih 3 poin dalam lanjutan pekan ke-36 Premier League menghadapi West Ham United. Dalam laga tersebut, Squad The Beast menang dengan 2 gol tanpa balas. Kedua gol Brentford dilesakan oleh Brian Beumo dan Ioane Wisa di menit ke-20 dan 43 laga. Sebenarnya Squad The Hammer sempat melesakan gol lewat Danny Ings di menit ke-67. Sayang gol tersebut dianulir oleh Wasid setelah mengecek tayangan ulang melalui VAR. Kemenangan ini membuat Squad Asuhan Thomas Frank naik ke posisi ke-9 dengan mengemas 53 poin. Manchester City kembali meraih hasil positif saat bertandang ke Goodison Park. Dalam laga tersebut, Squad Asuhan Pep Guardiola berhasil memperdaya Everton dengan 3 gol tanpa balas. Meskipun bermain di kandang lawan, Manchester City langsung tampil mereka di babak pertama. Bahkan di menit ke-34, mereka hampir mencetak gol melalui sepakan kencang dari Rodri. Sayangnya sepakan tersebut berhasil digagalkan dengan baik oleh sang penjaga gawang Jordan Pickford. 3 menit berselang, Manchester City bisa membuka keunggulan lewat Ilkay Gundogan. 2 menit setelah gol itu, Erling Haaland turut mencetak gol lewat sundulan cantiknya. Skor 2-0 pun bertahan sampai jeda turun minum babak pertama berakhir. Di awal babak kedua, Gundogan kembali mencetak gol keduanya lewat tendangan bebas dari luar kotak penalti. Everton sendiri sempat mendapat peluang emas pada menit ke-66. Sayang peluang itu gagal setelah sundulan Dominic Colford Luwin cuma mengenai mistar gawang saja. Sampai peluang akhir, skor nggak berubah untuk kemenangan Manchester City. Dengan hasil ini, squad The Citizen pun berhasil memperlebar jarak dengan Arsenal. Kini mereka umpun ke-4 poin dan berpotensi bakal kembali mengangkat gelar juara di musim ini. Squad The Citizen hanya membutuhkan satu kemenangan saja untuk bisa mengunci gelar juara. Di sisi lain, kekalahan ini membuat Everton berpeluang bakal terdegradasi di akhir musim. Arsenal gagal meraih kemenangan saat berhadapan dengan Brighton di pekan ke-36 Premier League. Bermain di hadapan para pendukung, pasukan Mikkel Arteta tak luk dengan 3 gol tanpa balas. Sejak babak pertama dimulai, kedua tim langsung menunjukkan permainan jual beli serangan. Sayang hingga jeda turun minum, kedua tim gagal melesakan satu pun gol. Masuk ke babak kedua, squad The Seagulls memulai laga dengan beberapa poluang emas. Hasilnya, mereka berhasil memecah kebuntuan lewat sundulan Julio Nkiso di menit ke-50. Sari temu main asal Paraguay ini berhasil memanfaatkan umpan matang dari Fervis Estupinan. Unggul satu gol membuat Brighton bermain percaya diri dan sebagian menguasai jalannya pertandingan. Hasilnya, pasukan Roberto De Zerbi kembali mencetak dua gol tambahan. Sari itu, Dennis Undaf dan Fervis Estupinan berhasil mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan. Mirisnya, gol yang dicetak oleh Dennis Undaf itu berawal dari kesalahan yang dilakukan oleh Leandro Trossard. Hal itu berawal saat Aaron Ramsdell memberikan umpan pendek kepada Trossard. Akan tetapi, pemain asal Belgia itu justru panik dengan langsung melepaskan umpan ke sisi kanan. Padahal saat itu, Trossard mendapatkan pressing ketat dari Pascal Gross. Hasilnya, bola tersebut memantul dan tepat jatuh di kaki Dennis Undaf. Tadah pikir panjang, bomber asal Jerman ini langsung menyukit bola yang gagal ditepis oleh Ramsdell. Dengan hasil ini, Arsenal terancam kehilangan gelar juara Liga Inggris di musim ini. Pasalnya, mereka masih terpaut 4 poin dari Manchester City yang memuncaki klasemen sementara. Di sisi lain, Arsenal juga tinggal menyisakan 2 pertandingan saja. Berbeda jauh dengan squad The Citizens yang masih menyimpan 1 laga lebih banyak dari squad The Gunners. Usai kekalahan telak ini, Michael Arteta mengaku kecewa dengan permainan anak asuhnya. Arteta bilang kalau di babak kedua, para pemainnya dianggap bermain sangat burung. Arteta juga meminta maaf kepada para penggemar karena gagal mempersembahkan 3 poin di Emirates. Meskipun begitu, pelatih Spanyol ini belum menyerah mengejar gelar Premier League. Atletico Madrid gagal meraih kemenangan usai tumbang di markas LC dengan skor 1-0. Hasil berbeda diraih oleh Barcelona yang berhasil mengunci gelar juara La Liga usai menang telak atas Espanyol dengan skor 2-4. Atletico Madrid meraih hasil buruk saat menghadapi LC di pekan ke-34 La Liga. Dalam bagian itu, Antoing Grisma dan kawan-kawan berhasil diperdaya dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini berhasil dicetak melalui Videlchev de la Torre. Hingga pulit panjang dibunyikan, gak ada tambahan gol yang tercipta. Hasil ini membuat Atletico Madrid gagal menyalip Real Madrid di peringkat kedua. Kini mereka masih tertahan di posisi ketiga kelasemen dengan perolehan 69 poin. Sevilla meraih tiga poin penuh saat berhadapan dengan Real Valadolid di pekan ke-34 La Liga. Squadlos Nervio Nenses berhasil menang dengan keunggulan tiga gol tanpa balas. Kedua tim menutup babak pertama dengan skor imbang kacamata. Gol baru tercipta di babak kedua melalui Rafa Mir, Papu Gomez dan Jesus Manuel Corona. Dengan hasil ini memantapkan posisi Sevilla di peringkat sepuluh kelasemen sementara. Kini mereka tampil gak terkalahkan dalam dua laga secara berturut-turut. Barcelona melakoni laga lanjutan pekan ke-34 La Liga saat berhadapan dengan Espanyol. Di laga itu, squad Aswan Safi Arnades menang dengan skor akhir 2-4. Keempat gol, squad Blokgerana dilesakan lewat bris dari Robert Lewandowski. Kemudian disusul masing-masing satu gol dari Alejandro Balde dan Jules Kounde. Sementara dua gol Espanyol dicetak oleh Javi Puado dan Jose Lu di babak kedua. Hasil ini membuat Barcelona memastikan gelar juara La Liga musim 2022-2023. Gelar juara ini menambah koleksi trofi kompetisi domestik Barcelona menjadi 27 gelar. Di sisi lain, momen juara Barcelona ini juga mendapat perhatian dari akun sosial media Real Madrid. Setelah itu, akun tersebut mengucapkan selamat kepada Barcelona atas capaian yang berhasil mereka raih. Lanjut ke hasil pertandingan seri A, ada AC Monza yang tampil mengejutkan dengan mampu memperdaya Napoli 2-0. Sedangkan AS Roma harus bermain imbang kosong-kosong atas Bolokna di mana Jose Mourinho menyinggung para pemainnya. Napoli menjalani pertandingan pekan ke-35 seri A saat berhadapan dengan AC Monza. Sepatah suan Luciano Spoletti harus takluk dengan skor akhir 2-0. Di babak pertama, skuad Bianco Rossi membuka keunggulan lewat Dani Mota di menit ke-18. Kemudian setelah paru waktu, disusul oleh gol Andrea Petagna di menit ke-54 laga. Kekalahan ini tidak mempengaruhi posisi Napoli yang sudah menasbihkan diri sebagai juara seri A. Sedangkan AC Monza sukses naik ke posisi ke-9 dengan mengemas 49 poin. AS Roma merehasil kurang maksimal di lanjutan pekan ke-35 seri A kontra Bolokna. Bertandang ke Stadion Del Arras, skuad Jalorossi bermain imbang dengan skor kacamata. Di laga ini, skuad Rosobu bermain dengan menominasi jalannya laga. Namun hingga wasit menuhi pulit panjang, gak ada satupun gol yang berhasil tercipta. Hasil ini membuat AS Roma gagal meraih satu kemenangan sekalipun dalam 5 pertandingan terakhir. Setelah laga berakhir, sang pelatih mengaku sudah pasrah dengan permainan anak asuhnya. Pelatih asal Portugal ini bilang, orang mainnya sudah melakukan yang terbaik untuk meraih kemenangan. Di sisi lain, The Special One berharap ada keajaiban bagi timnya agar bisa lolos ke Liga Champions. Juventus berhasil merauk 3 poin di laga pekan ke-35 seri A saat berhadapan dengan Cremonese. Pada laga itu, pasukan masih Milano Allegri menang dengan 2 gol tanpa balas. Ada momen menarik yang dipertontonkan oleh Juventus di pertandingan kali ini. Skuad Bianconeri menggunakan jersey home terbaru yang digunakan hingga musim depan. Selain itu, Paul Pogba kembali masuk ke dalam starting line-up sejak terakhir kali di tahun 2016 yang lalu. Gol-gol squad sinyonya tua dilesakan oleh Nicolo Fagioli dan Gleason Bremmer di menit ke-55 dan 79. Kemenangan ini semakin mengkokokkan posisi Dusan Vlahovic dan kawan-kawan di posisi runner-up dengan mengkoneksi 69 poin. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi first menjelang laga Leicester City versus Liverpool. Ada Jurgen Klopp yang membela para pemainnya setelah mendapat hujatan dari media. Berlanjut ke kubu Leicester City, pelatih mereka yaitu Dean Smith sangat yakin jika squadnya bisa bangkit dari keterpurukan. Liverpool akan bertanding ke markas Leicester City dalam lanjutan pekan ke-36 Liga Inggris. Menjelang laga itu, Jurgen Klopp pun memberikan komentar terkait lini serang squad The Reds. Seperti yang diketahui, lini serang Liverpool dianggap kurang menggigit. Khususnya untuk dari Indonesia yang sering menjadi kambing hitam atas performa buruk squad The Reds. Kewapun memberikan pembelaan dengan menyebut jika mereka telah melakukan tugasnya dengan baik. Leicester City gagal meraih kemenangan dalam lima laga terakhir Premier League. Hasil ini membuat squad The Fox masih menempati zona degradasi dengan koleksi 30 poin. Meskipun begitu, pelatih Dean Smith sangat yakin anak asuhnya mampu keluar dari keterpurukan. Dia bilang saat ini mental para pemain sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Oleh sebab itu, pelatih 52 tahun ini akan melakukan yang terbaik saat berhadapan dengan Liverpool. Bahkan Smith mengatakan akan memainkan sepak bola menyerang di laga nanti. Ismail Ben Aker menunjukkan performa impresif membela AC Milan di musim ini. Terbukti gelandang asal Algezaer ini telah memainkan 40 pertandingan di berbagai kompetisi. Gak heran jika Ben Aker menjadi incaran Manchester City yang sedang membutuhkan gelandang baru. Alasannya, squad citizens bakal ditinggal oleh Ilkay Gundogan dan Bernardo Silva. Hanya saja pasukan Pep Guardiola harus merogok kocek yang gak sedikit untuk menggaat Ben Aker ke Etihad. Sebab dia punya klausul mencapai 50 juta euro atau 80 miliar rupiah. Juri Tillmans kerap dirumorkan bakal merapat ke Liverpool di akhir musim nanti. Akan tetapi, squad the Reds harus bersaing dengan banyak klub untuk mendapatkan tanda tangannya. Meskipun begitu, pasukan Dekop belum menyerah dengan tetap mengejarnya hingga akhir musim. Menurut Jurgen Klub, pemain asal Belgia ini sudah sangat teruji bermain di Liga Inggris. Apalagi squad the Reds bisa mendapatkan Tillmans dengan status bebas transfer. Sebab sampai saat ini dia belum menaikkan kontrak barunya yang berakhir di bulan Juni nanti. Mauricio Pochettino langsung bergerak cepat mendatangkan pemain baru ke Chelsea. Kabarnya mereka mengincar empat pemain baru untuk diboyong ke Stamford Bridge di musim depan. Mereka adalah Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Alexis McAllister, dan Declan Rice. Empat pemain tersebut dinilai ideal untuk berseragam squad the Blues di musim depan. Di sisi lain, keadaran mereka diharapkan bisa mendengar performa the Blues yang terpuruk di musim ini. Chelsea mempunyai opsi untuk mempertahankan Joel Felix yang sedang dalam masa peminjaman. Sebelumnya, squad the Blues nggak bisa menebus Felix di akhir masa peminjaman. Oleh sebuah itu, mereka pun siap menumbalkan dua pemain ke Atletico Madrid. Langkah tersebut diambil untuk menghindari sanksi FFP yang kerap menghantui squad the Blues. Dilansir dari Football Insider, dua pemain yang akan ditumbalkan adalah Pierre Emerick Aubameyang dan Marco Cucurella. Mereka harus bergerak cepat karena Felix juga diincar Manchester United. Real Madrid dikabarkan tengah membidik gelanang RB Leipzig, yaitu Dani Olmo. Pemainan Salvanjol tersebut dikadang bakal menjadi pengganti dari Marco Asensio. Sebelumnya, Asensio sendiri memang berencana hengkang di akhir musim dan belum menekan kontrak barunya. Menurut laporan, peluang Los Blancos merekrut Dani Olmo terbuka cukup lebar. Pasalnya, Dani Olmo punya bandrol harga yang sangat terjangkau, yaitu sekitar 35-40 juta euro. Di sisi lain, sang pemain juga ingin cabut dari RB Leipzig di musim panas nanti. Berita selanjutnya, ada Real Madrid yang sudah nggak tertarik mendatangkan Kylian Mbappe dengan ingin memulai Svinisius Junior menjadi pemain bintang. Sementara di kabar menutup nih guys, ada PSG yang akan mempermudah jalan Manchester United untuk mendapatkan Neymar Junior. Nah, wakilnya Mbappe sering dikaitkan akan bergabung ke Real Madrid. Banyak sumber yang mengatakan jika Los Blancos masih belum menyerah dan akan mengejar Mbappe di akhir musim. Namun, marka mengklaim jika El Real sudah nggak meminati bombar pelancis itu. Alasannya, mereka percaya kalau Vinicius Junior bakal berkembang menjadi penyerang mematikan. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Vinicius memang sedang melojek. Bagaimana tidak dia kira menjadi pahlawan Los Blancos di setiap pertandingan. Manchester United mendapat angin segar terkait transfer Neymar di akhir musim nanti. Pasalnya, Paris Saint-Germain akan mempermudah setan merah untuk mendapatkan jasanya. Bersumpet dari RMC Sport, The Red Devil nggak perlu untuk langsung membeli Neymar. Mereka siap meminjamkan sang pemain terlebih dahulu selama satu musim. Hal tersebut dilakukan untuk mengarungi beban gaji mereka yang terlampau besar. Di sisi lain, Neymar juga tertarik untuk hijrah dan bermain ke Liga Inggris. Daniel Messi sebelumnya telah meminta maaf karena dirinya melakukan penerbangan ke Arab Saudi. Hal tersebut justru membuat Carlos Tevez merasa sangat jengkel. Legenda Manchester City merasa kalau La Pulga terlalu memiliki sikap rendah hati. Pasalnya, hal itu sangat nggak masuk akal karena Messi merupakan pemain juara dunia. Dikutip dari TYC Sport, Tevez mengatakan jika dia menjadi Messi, dirinya nggak akan melakukan hal tersebut. Dia pun menuntut PSG untuk segera meminta maaf kepada La Pulga. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Erwan Prasetya. Request pake jersey Madrid yang ungu dong, Kak. Ya nih guys, karena aku nggak punya jersey Madrid yang ungu, jadi aku pake baju warna ungu aja. Nah, buat kamu yang pengen request atau komen, bisa temen di bawah, guys. Sampai jumpa.